Speaking-nya sama komputer Fakta yang baru aku tahu Hamin beberapa menit sebelum aku tes speaking Jadi udah tegang, tambah tegang Akhirnya blank, lupa mau ngomong apa Kita mulai aja tentang fakta-fakta yang harus kalian ketahui Tentang IELTS speaking, komputer based Well, 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 Zim Zabim Hai guys, kembali lagi bersama aku Leonie di Youtube channelku Oke guys, jadi pada video sebelumnya Aku udah bahas seputar tentang IELTS listening IELTS reading, dan IELTS writing komputer based Jadi buat temen-temen yang belum tonton videonya Tonton dulu ya videonya Nah, pada video kali ini Aku bakal bahas seputar IELTS speaking komputer based But sebelum itu, buat yang baru di channel ini Kenalin, nama aku Leonie Novinas Tickno Biasa dipanggil Leonie Jadi aku ambil tes IELTS itu Sebagai salah satu persyaratan aku untuk kuliah di luar negeri Nah, aku ambil IELTS itu sekitar bulan Oktober 2020 Di IDP Consulting Indonesia Kebonjeru Terus kalau misalnya ditanya Kenapa sih lah ambil yang komputer based Kenapa gak ambil paper based aja Jujur banget guys Aku tuh lebih suka ngerjain IELTS tuh Pake paper based Tapi berhubung aku Tes IELTS itu Hamin seminggu sebelum universitas aku buka pendaftaran Jadi, ya mau gak mau Aku harus ambil yang computer based Karena kan hasil bisa keluar dalam 3-5 hari aja Berbeda dengan paper based yang harus nunggu 13 hari Jadi, in case Ya, amit-amit pada saat itu tentu aja Aku harus mengulang Takutnya ban IELTSnya gak cukup sesuai dengan requirement ya Jadi, aku ambil yang computer based Tapi, bersyukur banget Bisa lolos dalam sekali percobaan Gitu deh Jadi, tanpa berlama-lama lagi Langsung kita mulai aja tentang Fakta-fakta yang harus kalian ketahui Tentang IELTS speaking computer based Yang pertama Speaking-nya sama komputer Nah, yang pertama ini Mungkin dari teman-teman ada berpikir nih Kalo misalkan Karena kita ambil yang IELTS computer based Maka nanti pas bagian speaking Kita juga bakal ngomong sama komputer Yaitu sama kayak TOEFL IBT Tapi, enggak ya guys Kalo misalkan di IELTS Karena walaupun kita ambil computer based Kita tetap bakal face-to-face dengan examiner-nya Yaitu dengan orang Examiner-nya pun berbeda-beda Gak tergantung hokinya kita sih sebenernya Tapi pada saat itu Aku dapetnya tuh yang Indonesian gitu Tapi Indonesia bisa lancar ngomong Inggris Sedangkan teman aku Adanya dapet native bullet Ya, walaupun beda lembaga sih waktu itu testnya Jujur, aku pribadi Aku lebih pengen Dapetnya native Karena katanya tuh lebih baik ya Tapi bukan karena penilaian lebih baik ya guys But, cara native membawakan speaking-nya itu Lebih santai dan Apa ya Bikin gak grogi gitu loh Sedangkan pada saat aku test tuh aku gak tau Ini aku doang yang merasakan Atau Temen-temen yang lain juga pernah merasakan Tapi intinya Pada saat aku speaking dengan orang Indonesian itu Misalkan aku ngomong nih Cuman aku kayak bahasa-bahasa sedikit gitu Supaya ya Panjang lah omongannya Gak panik-panik banget Nah itu tiba-tiba langsung di-stop Di-cut down gitu Sama si Eeeh Examiner-nya Terus dia nge-repeat pertanyaan yang sama Itu kayak Aku pengen ngomong Please let me finish my answer gitu loh Jadi udah tegang Tambah tegang guys Plus Gaget Jadi tambah tegang Ini tuh akhirnya blank Lupa mau ngomong apa Oh iya Aku juga tesnya tuh pas lagi pandemi ya guys Jadi Waktu itu sempat ada yang naik aku juga Kalau pas lagi speaking itu Kita buka masker gak sih? Apa tetap pake masker? Atau gimana gitu? Nah kalau bersama pengalaman aku kemarin Aku tuh tetep pake masker Jadi kita semua yang Eeeh Ujian tuh kita tetep pake masker Sedangkan si examiner-nya tuh Bakal buka masker mereka Jadi pertanyaan tuh sedikitnya Bisa lebih jelas lah Kita bisa denger Eeeh Si examiner-nya ini ngomong apa Tapi harus diinget buat kita nih guys Sebisa mungkin Untuk ngomong ya Sedikit lebih kenceng Eeeh Volumenya lebih kenceng sedikit Dan clarity-nya harus jelas Karena kadang-kadang Kita gak pake masker aja Bisa kumur-kumur Apalagi kalau misalkan kita pake masker Jadi diinget ya guys Yang kedua Jadwal speaking Nah aku gak tau di tempat lain tuh gimana Cuma aku pernah baca di internet Kalau misalkan kita ambil yang komputer base Jadwal speaking kita Itu bakal ada di hari yang sama Dengan jadwal listening Reading dan writing kita Atau yang aku sebut Lirewe ya guys Karena kepanjangan ngomongnya Nih misalkan kalian tes Lirewe itu di hari Sabtu Nah jadwal speaking kita itu Gak mungkin diada di hari Jumat Atau di hari Kamis Atau bahkan di Senin depannya ya guys Tapi bakal ada di hari Sabtu juga Cuman Pilihannya itu bisa Sebelum tes Lirewe Atau setelah tes Lirewe Kalau aku kemarin Aku tuh diinfoin Beberapa hari sebelum tesnya itu Lewat email Dan aku dapetnya Sesudah Lirewe Cuman sejujurnya Aku lebih prefer Tes speaking itu sebelum Lirewe Karena Biar setelah Lirewe itu Udah plong gitu guys Gak perlu mikir speaking-speaking lagi Cuman ya This show must go on guys Yang ketiga Direcord Oke fakta selanjutnya Yang harus kalian ketahui adalah Selama speaking Pembicaraan kita tuh Bakal direcord guys Direcordnya itu Pake alat voice recorder Bukannya di hp ya guys Tapi Bener-bener alat voice recorder Yang kecil kayak gini Dan pas aku lagi tes speaking Aku tuh gak sengaja I contact sama si voice recorder Yang Nyalau merah-merah itu Kayak langsung kayak Oh my god Direcord Walaupun sebenernya di youtube tuh Banyak banget Orang yang lagi test speaking IELTS tuh direcord Bahkan sama muka-mukanya Cuman aku gak bakal nyangka Kalo misalkan Kita di Indonesia tuh Juga bakal direcord Pake voice recorder gitu Karena sama sekali Gak ada pemberitahuan Dari si examinernya Kalo misalkan Pembicaraan ini Bakal direcord Aku gak tau ya Yang temen-temen lain gimana Cuman Aku tuh adalah tipe orang Kalo misalkan Ngomong biasa Tanpa kamera tuh Bisa Kayak lancar aja gitu Tapi kalo misalkan Ngomongnya direcord Atau ada kamera Yang kayak begini nih Itu rasanya kayak Kadang-kadang grogi Dan bahkan tuh Bisa ngeblank guys Oh iya Sebenernya Voice record ini Bertujuan supaya Examinernya tuh Bisa denger Percakapan kita lagi Pas dia mau kasih Nile speaking kita Jadi kalo misalkan Dia ada miss Atau dia lupa Dia bisa dengerin lagi Voice recordnya Yang keempat Examinernya ada dua Nah faktanya ini Juga adalah Fakta yang baru Aku tau Hamin Beberapa menit Sebelum aku tes Speaking guys Karena selama aku Preparation IELTS ini Aku nontonin video di Youtube Baca-baca artikel Di internet Dan lainnya Gak ada Yang pernah Ngasih tau Tentang hal ini Jadi waktu aku Speaking kemarin Pas aku masuk Ke ruangan tes speakingnya Aku itu ditemenin Sama salah satu Orang IDP Kayak bagian Administrationnya gitu Masuk ke ruangan speakingnya Aku pikir dia cuman Kayak buat ngantering gitu guys Oh iya disini ruangannya Tapi enggak guys Dia beneran masuk Ke ruangan speakingnya Ternyata Hal tersebut Karena aku itu Belum berumur 18 tahun Gimana pada saat itu Aku masih umur 17 tahun Makanya kita harus ditemenin gitu Karena istilahnya itu Kita belum cukup dewasa guys Sebenernya ini bukan Masalah besar sih guys Cuman Karena aku baru tau ini Kayak hamin Berapa menit sebelum tes speaking Dan karena aku adalah orang Yang sangat-sangat Overthinking Jadi pikiran itu Udah kemana-mana Kayak Hah? Examiner jadi ada dua Atau gimana sih? Kayak itu beneran pikiran Udah kemana-mana Udah overthink Yang bener-bener overthink guys Tapi ternyata Dia cuman nemenin doang Dan examiner speaking kita Cuman satu ya guys Bukan dua Yang kelima Dan yang terakhir adalah Dapat kertas Seperti yang temen-temen tau Kalau misalkan Di bagian section 2 speaking Kita bakal dikasih Sebuah topik pertanyaan Dan punya 1 menit Untuk brainstorm Mikir dan nulis Terkait topik tersebut Nah seperti di listening Reading dan writing Sebelumnya Saat speaking tepatnya Pada section 2 Kita bakal dapet kertas Tapi bukan kertas 4 ya guys Melainkan notes-notes kecil gitu Kayak note-notes gini nih Kita boleh nulis Dan bikin coret-coretan kecil Di notes yang udah dikasih itu Pake pensil HB Yang udah kita bawa Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys Pensil HB itu penting banget Oh iya sama tips dari aku Karena waktu 1 menit itu Singkatnya pake banget Jangan nulis semuanya Kayak pembukaan Isi penutup Kayak bikin skrip gitu ya guys Tapi cukup tulis Poin-poin yang penting aja Semacam kalimat utamanya aja Dan kalau bisa Kalian tulis Sebanyak-banyaknya ide Yang bisa kalian omongin gitu Jangan cuma 3 atau 4 doang ya guys Karena kita gak tau nih Nanti kecepatan kalian ngomong Pas lagi ujian itu Apakah sesuai dengan Yang biasa kalian latihan Atau bisa lebih cepat Jadi misalnya kalian Belum ngomong sampai 3 menit Kalian masih ada topik Yang bisa dibahas Atau diomongin Oh iya hamat lagi Kalau pas speaking Jangan sampai Kita yang berhenti ngomong ya guys Karena itu bakal Ngurangin Ben atau nilai kita banget Tapi sebaliknya Examiner itu Yang harus berhentiin Kita ngomong Oke guys Sekian dari video kali ini Semoga kalian suka videonya Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini ya Karena akan ada Lebih banyak lagi Video-video menarik ke depannya Dan aku juga bakal bahas Tentang salah satu Pengalaman aku Daftar Besiswa kuliah di Jepang So Ditunggu ya next kontennya guys Oh iya Kalau misalkan temen-temen Juga ada request video Atau ada pertanyaan Boleh banget Langsung tulis aja Di kolom komentar ya guys Jangan lupa senyum Dan semangka See you next video Bye bye